Assalamualaikum Halo teman-teman Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya Teman-teman Kali ini aku mau bikin Gehu atau tahu isi Yang renyah dan enak banget Ikutin video ini Sampai selesai ya Pertama ini aku mau bikin Untuk isiannya Aku tumis bawang merah dan bawang putih Sampai layu ya Kalau udah layu Tambahkan daun bawang Dan disini Aku pakai toge aja teman-teman Untuk isiannya Kalau teman-teman pengen ganti sayuran yang lain Ini boleh banget ya Sesuaikan aja dengan selera Kemudian tambahkan garam Dan juga kaldu bubuk Jika teman-teman suka pedas Boleh menambahkan cabai rawit ya Oke teman-teman Ini untuk isian gehu-nya udah jadi Sekarang pindahkan ke mangkok ya Nah disini aku udah menyiapkan Tahu pong atau tahu sumedang Langsung saja kita Beri isian ya teman-teman Lakukan sampai semuanya selesai ya Nah ini udah selesai semuanya Sekarang kita mau siapkan adonannya ya Disini aku udah menyiapkan 100 gram tepung terigu Ini aku tambahkan 2 sendok makan tepung beras Lalu diaduk sampai tepungnya tercampur ya teman-teman Lalu haluskan 2 siung bawang putih Nah seperti ini udah halus Langsung kita masukkan ke tepung yang udah dicampur tadi ya teman-teman Lalu kita tambahkan kaldu bubuk Garam Dan jika teman-teman suka bisa menambahkan lada bubuk Langsung aja kita kasih air Sampai konsistensinya pas ya teman-teman Nah ini seperti ini udah pas Oke sekarang kita siap untuk menggoreng Gehu nya teman-teman Disini aku udah panaskan minyak Langsung saja kita goreng ya teman-teman Kita celupkan gehu yang udah kita beri isian Kedalam adonan tepungnya Oke lakukan Sampai semuanya selesai ya Jangan lupa dibalik Agar matangnya itu merata ya teman-teman Nah kalau warnanya udah kecoklatan Seperti ini Ini udah mateng Siap kita angkat ya Wah mantep banget ini teman-teman Goreng sisanya sampai selesai ya Nah ini gorengan yang kedua juga udah mateng Langsung saja kita angkat dan tiriskan ya teman-teman Nah ini dia Alhamdulillah Gehu nya udah mateng teman-teman Disajikan saat masih anget kayak gini Jadinya tambah mantep nih teman-teman Oke sekarang kita mau coba dulu ya Nah teman-teman Untuk rahasia gorengan biarannya itu Cukup kita tambahkan aja Tepung beras dalam adonannya Dan teman-teman juga bisa denger sendirikan ya Itu tuh udah pasti renyah banget Oke sekarang aku mau coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ini renyah sekali loh teman-teman Teman-teman bisa coba di rumah Dan ini bisa untuk ide jualan juga ya Oke teman-teman Terima kasih udah mengikuti video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih